Halo sobat bonsai dimanapun berada khususnya penggemar bonsai loa pada video kali ini saya akan menata perakaran dari bahan bonsai loa yang lama terbengkalai teman-teman sekarang mudah-mudahan akarnya sudah banyak sehingga bisa memaksimalkan penataannya Oke mari ikuti proses selengkapnya Oke seperti biasa saya menggunakan air yang keras untuk memisahkan medianya dari akar-akarnya teman-teman untuk meminimalkan terjadinya putus-putus akar rambut yang nantinya akan dipakai saya terbiasa menggunakan air yang deras untuk menyemprotnya agar perakarannya lebih aman untuk bahan loa biasanya aman kalau dicuci seperti ini teman-teman saya sudah sering melakukannya dan terbukti bonsai loa saya tidak ada yang mati kalau dicuci seperti ini oke setelah dicuci seperti tadi sekarang saya akan memilih perakarannya teman-teman memilih perakaran yang menumpungkan terlalu banyak akan saya buang sehingga mempunyai ruang-ruang untuk media barunya kalau dibiarkan terlalu banyak biasanya kesukurannya kurang bagus toh nantinya juga akar-rakar ini tidak akan dipakai agar jelas alur akarnya kedepannya teman-teman makanya akar-rakar yang menyilang yang menumpuk itu akan saya buang demikian pula akar-rakar yang terlalu dominan akan saya stop dengan memotongnya sehingga nantinya akan tumbuh akar-rakar rambut yang baru demikian pula akar-rakar yang menggumpal akan saya luruskan teman-teman agar penampilan akarnya kedepannya lebih tertata atau lebih rapi seperti di alamnya tidak menggumpal seperti bekas tertanam dalam pot kalau tidak ditata itu biasanya akan melingkar-lingkar itu kelihatan banget kalau bekas ditanam dalam pot teman-teman selamat menikmati 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 oke, di sini saya juga akan memotong akar-akar yang terlalu menghujam ke bawah, teman-teman agar kedepannya konsentrasi tumbuh perakarannya ke arah yang kesamping teman-teman kalau akar-akar yang ke bawah kita biarkan itu biasanya akar yang kesamping susah membesarnya karena akar yang ke bawah yang akan besar pertumbuhannya maka perlu kita buang akar-akar yang terlalu menghujam kita biarkan akar-akar yang menyamping saja teman-teman nah beginilah keunggulannya kalau kita membudidayakan luar teman-teman kita akan mendapatkan perakaran yang merata yang ada di samping berbeda hasilnya kalau kita mendongkel bahan-bahan luar yang besar itu biasanya akarnya agak jarang teman-teman kalau kita membudidayakan kita akan mendapatkan akar yang lebih banyak di arah sampingnya maka kita lebih mudah untuk menatanya untuk ke depannya keadaan itu sebaiknya teman-teman membudidayakan bahan luar ini banyak cara untuk membudidayakannya teman-teman ada dengan cara stack ada juga dengan cara cangkok ada juga yang dari semai biji untuk cara stack sudah saya buatkan tutorialnya demikian pula dengan cara cangkok tentu tapi dari semai biji tidak saya buatkan tutorialnya karena di samping lambat mendapatkan hasilnya saya juga susah menemukan biji-biji luar di daerah saya teman-teman maka saya membuat tutorialnya dengan cara stack dan cara cangkok bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini teman-teman bisa lihat tutorialnya di video-video yang lain teman-teman cari video-video saya yang lain untuk bahan loa ini ada beberapa akarnya yang dominan besarnya teman-teman itu biasanya disebabkan karena pada saat menanamnya dalam polybag itu akarnya tembus ke bawah maka kalau teman-teman membudidayakan loa rajin-rajinlah mengontrol perakarannya yang tembus ke bawah agar tidak terjadi pembesaran yang singsagat atau yang selang-seling teman-teman kalau dibiarkan tembus ke bawah sebaiknya itu semua akarnya dibiarkan tembus ke bawah kalau cuma 12 yang tembus ke bawah beginilah jadinya ada 12 saja yang membesar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan daun loa yang habis dicuci akar seperti ini sebaiknya jangan dihabiskan daun-daunnya teman-teman itu tujuannya untuk menyeimbangkan penguapan nanti saat penyiraman kalau daun-daunnya dihabiskan biasanya akan terjadi pembusukan beberapa akar kedepannya maka perlu kita biarkan beberapa daunnya agar seimbang penguapannya pada saat kita melakukan penyiraman untuk media bawahnya saya masih menggunakan media yang lama teman-teman karena media yang lama itu banyak pasir kalinya inilah yang saya pakai untuk menyiasati agar kedepannya medianya agak poros nanti diatasnya saya akan pergunakan kotoran kambing yang banyak teman-teman untuk pemupukannya biasanya loa itu suka dengan pupuk kandang teman-teman selamat menikmati 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 oke untuk sementara demikianlah proses penanganan bonsai loa ini bagi teman-teman yang ingin melihat pertualangan tentang mencari bahan-bahan bonsai teman-teman bisa simak videonya di channel teman saya itu nama channelnya mas bro teman-teman bisa lihat video-videonya di sana video-video tentang pertualangan pembolangan bahan bonsai nah inilah nama channelnya teman-teman bisa cari videonya di channel ini oke terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton video saya ini semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun salam satu hobi dari Gianyar Bali selamat